Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studio Student, masih bersama saya, Yunus Sabriansyah. Dan di video kali ini, kita akan coding lagi, tapi pembahasan kita baru, yaitu pembahasan tentang looping atau perulangan. Dan jenis perulangan yang akan kita coding di video kali ini adalah perulangan FOR pada Java. Untuk pengertian dan konsepnya, kalian bisa kunjungi playlist dasar-dasar pemrograman, dan kalian bisa tonton video konsep logika perulangan FOR pada pemrograman. Di situ saya jelaskan konsepnya, pengertiannya, beserta penjelasan yang lainnya. Dan di sini kita tinggal coding aja. Untuk statementnya seperti ini, jadi FOR, kemudian dalam kurung, yang pertama ada nilai awal, dan kondisi ataupun nilai akhir, artinya kapan statement FOR ini akan berhenti. Dan ada step. Step bisa increment dan decrement. Kemudian, buka tutup kurung kurawal, dan di antara buka tutup kurung kurawal tadi, ada aksi yang dilakukan ketika kondisinya bernilai TRUE. Begitu ya. Ini kalau kalian udah nonton di konsepnya, pasti nggak asing lagi. Jadi kita langsung coding aja. Kita buat kelas baru. Namanya adalah C4. Kemudian kalau udah di finish. Yang pertama kita buat main methodnya dulu. Seperti ini. Kemudian kita akan gunain scanner input ya. Jadi begini. Scanner. Oke. Jadi disini nanti ada tampilan masukkan batas. Jadi sampai kapan looping akan berhenti. Dan di bawahnya kita pakai short aja ya. Short batas sama dengan input next short. Oke. Kita langsung masuk ke fornya aja ya. Jadi for. Tadi yang pertama ada nilai awal. Berarti kita buat variable. In. Nilai awal. Sama dengan. Misal kita buat looping 1 sampai batasnya tersebut berapa. Jadi nanti tampilannya 1, 2, 3 sampai batasnya ini. Gitu ya. Disini berarti nilai awalnya mulai dari 1. Kemudian kondisinya jika nilai awal lebih kecil sama dengan batas gitu ya. Nanti kita akan lakukan sesuatu yaitu menampilkan nilai awal. Kemudian nilai awalnya kita increment. Plus plus. Ini kita toggle word prep dulu supaya dia ke bawah. Maka gitu ya. Ketika kondisinya benar. Maka ngapain. System of print run. Biar dia ke bawah. Nilai awal. Gini ya. Kalau udah coba di run. Masukkan batas. Misalnya batasnya 6. Berarti loopingnya 1 sampai 6. Kalau batasnya misalnya 7. Atau 9. Maka loopingnya 1 sampai 9. Dan untuk pembuatan variable nilai awal ini. Kalian bisa seperti ini. Kalian bisa deklarasi sekaligus isi di dalam kurung fornya. Atau kalian bisa deklarasikan dulu. Begini. Kemudian kalian isi seperti ini. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau kita buat deklarasinya di luar. Artinya disini di luar statement for. Ini kita bisa tampilkan. Misalnya apa? Nilai awal. Atau dikasih apa ya. Begini aja. Terus dibawahin begini. Supaya menjadi pembeda aja. Oke. Kita masukin misal 5. Nah disini. Maka. Kan logikanya gini ya. Kita looping 1 sampai 5. Artinya kan 1 sampai 5 itu masih dalam kondisi true. Artinya masih lebih kecil sama dengan batasnya. Yaitu disini 5. Dan nilai awalnya ditambah 1. Plus plus 6 kan berarti. Nah dicek disini. 6 itu tidak lebih kecil sama dengan batas. Artinya. Kita masih bisa tampilkan variable nilai awal. Kalau deklarasinya di luar. Kalau deklarasinya di dalam. Begini. Seperti kodingan awal. Kalau kita run. Nah maka error disini. Errornya. Di C4 Java line ke 17. Line ke 17 adalah ini. System of return nilai awal. Katanya apa? Katanya begini. Nilai awal cannot be resolved to a variable. Artinya. Dia tidak mengetahui variable nilai awal itu apa. Karena kenapa? Karena kalau kita buat variable di dalam statement perulangan. Variable itu hanya bisa diakses. Ketika di perulangan itu saja. Jadi kita tidak bisa akses secara global. Di luar statement perulangan kita tidak bisa pakai. Kecuali kita deklarasinya di luar juga. Jadi kalau deklarasinya di luar. Bisa diakses di dalam statement perulangan. Maupun di luar statement perulangan. Ini kita balikin kayak tadi saja. Ini kita hapus saja karena kayaknya tidak perlu ya. Ini hasilnya seperti ini. Kalau kita mau batas ke 1 gimana? Artinya kita inputkan nilai batas. Kemudian dia turun. Menjadi 1. Jadi enak saja ya. Jadi nilai awal. Ini kita isi dengan batas. Berapapun batasnya. Kenapa? Karena mulainya dari batas. Kemudian kondisinya itu lebih besar sama dengan ujungnya berapa? Ujungnya 1. Berhentinya kalau sudah 1. Kemudian ini bukan plus plus. Tapi min-min. Kenapa? Karena logikanya gini. Misal kita masukkan batasnya 9. 9 itu akan menempuh 1. Atau mendekati 1 kalau dikurang. Kalau ditambah. Dia tidak bakal menemukan 1 itu tadi. Jadi dia loopingnya rekursif. Tidak berhenti-berhenti. Berhentinya kalau programnya di-close. Atau komputernya mati. Kalau sudah. Silahkan di run. Masukkan batas. Misalnya 9. Nah disini maka 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa kok 1? Ya karena kita buat nilai akhirnya adalah 1. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham ya silahkan tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Oke jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Dan di video selanjutnya kita akan membahas perulangan while di java. Oke. Tapi ingat sebelum ngoding perulangan while di java. Ya pastinya kalian harus nonton dulu konsepnya. Begitu. Karena kalau di codingan itu kita langsung aja ceplos ke codingnya. Begitu. Tidak bahas konsepnya lagi. Jadi itu dulu teman-teman video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like. Dan di share kepada teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian juga belajar apa yang sedang kalian pelajari. Jadi saya Nusa Briansyah pamit. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Kita bertumpah lagi di video selanjutnya. Untuk membahas perulangan while pada java. Terima kasih.